kita geret ini kegeser ya perhatikan ini alat tinggal sedotanya kuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Hadi Praton di channel yang membahas dunia kulinar dan dunia servisan nah di depan teman teman ini ada pompa air shimizu ya teman teman ya kali ini kita akan mengganti silpam atau silpompa airnya dikarenakan sedotanya kurang maksimal ya teman teman ya nah sedotan kurang maksimal ini indikasi pertama ini ada keausan pada sil yang lama disini ya teman teman ya sehingga udara bisa masuk dan tidak bisa menciptakan kevakumannya nah ini kita coba masukkan ini aja mudah banget ya ini artinya ini longgar ya padahal kalau normal dia agak sedikit sesak ya teman teman ya tapi masih bisa diputar ya teman teman ya jadi indikasi pertama di silpam memang nah ini kita bandingkan dengan yang baru ini aja kita masukkan agak serat sedikit ya karena dia ada pegas yang mengunci karetannya supaya dia tidak terlalu longgar nah kalau yang lama seperti ini ngeblong ya teman teman ya ini indikasi pertama ada di silpamnya makanya ini akan kita ganti ya teman teman ya nah disini untuk proses pembungkarannya tidak saya sertakan karena teman teman nanti pasti sudah tahu kalau melihat video ini dari awal yang sampai akhir ya ini ikuti saja kebalikannya karena disini akan saya sertakan poin poin pentingnya saja nah sebelum silnya kita pasang ini asalnya kita kasih gris atau gemuk ya supaya dia ricin selanjutnya kita pasang keongannya ya teman teman ya kita masukkan pelan pelan yang penting pas dan presisi pelan pelan saja seperti ini ya teman teman yang penting bisa kepasang sempurna kemudian pasang bautnya selanjutnya kita kencangkan dengan kunci T10 ya teman teman ya supaya dia terpasang sempurna dan tidak lepas ya teman teman nah untuk silpamnya kan kita dapat satu set seperti ini ya teman teman ya nah untuk yang ini yang ada lapisan teflon putih ini ini tidak kita pakai karena yang lama masih bagus ya teman teman ya kalau kita bungkar yang lama takutnya nanti besinya malah rompal dan itu malah akan menciptakan kelonggaran atau ngobos yang lebih parah ya teman teman ya jadi yang kita pasang adalah bagian ini ya bagian pernya sama sil yang ada pegasnya saja ya teman teman ya untuk pemasangannya kita tinggal masukkan saja seperti ini karena dia ada alurnya jadi tidak mungkin kebalik ya teman teman setelah itu kita pasang ring penguncinya nah teman teman kalau punya alat seperti ini tang sepi bisa pakai tang sepi untuk melonggarkan tapi kalau teman teman tidak punya kita bisa melonggarkannya dengan obeng main ya teman teman ya nah kita masukkan seperti ini kemudian kita dorong sampai masuk ke alur atau celah bagian penguncinya ya teman teman ya jadi seperti ini hasilnya nanti kemudian kita pasang impellernya ya posisinya seperti ini yang bagian tonjolan besar ini berada di depan atau di atas ya kita pasang teman teman seperti ini ya teman teman selanjutnya kita pasang tutupnya ya ini kita kasih sealer ya warna merah di bagian o-ringnya supaya dia rapat ya sebenarnya kalau pakai o-ring saja sudah cukup kalau kondisi masih baru karena kita pakai yang lama makanya kita lapisi sealer warna merah tadi ya teman teman ya kita balurkan ke o-ringnya supaya kalau misalkan masih ada celah itu dia tertutupi oleh sealer tadi dan tidak ada kebocoran ya teman teman ya kalau setelah itu kita pasangkan bautnya ya teman teman ya kita pasang pelan pelan saja enggak usah langsung kencang karena kita juga melakukan penyetelan impeller ya nanti kalau terlalu kencang impellernya tidak bisa berputar ya teman teman ya jadi kita kencangkan menggunakan perasaan ya teman teman ya nah ini kuncinya pakai kunci 10 ini kita tutup pakai telapak tangan seperti ini ya kita isi air kemudian kita nyalakan ya nah seperti ini ya tesnya kalau tangan kita ini kuat keangkat pakai tangan segini aja nah ini keangkat ya lihat perhatikan kita geret ini kegeser ya perhatikan ini artinya dia sedotanya kuat cabutlah kalian cabutlah cabutlah oke itu tadi informasi yang bisa saya berikan terkait bagaimana cara mengganti sil pompa air simizu semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sampai jumpa di tutorial service berikutnya dadah